Al-Fatihah Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa mantabi'ahum bi'isan ilayu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warisqon tayiba wa amalan mutaqabbalah puji syukur. Kita panjatkan pada Allah salawat dan salam. Semoga tercura pada Nabi Besar, Nabi Akung, Nabi Gita Muhammad salallahu alaihi wasalamnya. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan lagi fikir lebaran. Kita masuk ke amalan-amalan di hari raya Idul Fitri. Pada pembahasan kemarin kita di bahasan awal ya pengantar sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah disini kita akan lanjutkan lagi di antara yang dilakukan saat Idul Fitri itu adalah disunahkan untuk mandi sebelum berangkat. Mandi itu disunahkan, mandi ketika itu disunahkan tidak sampai wajib. Yang menunjukkan anjuran ini adalah asar dari sahabat Nabi. Ada asar dari Ali bin Abi Talib r.a. Seorang pernah bertanya kepada Ali, bertanya kepada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arofah, Idul Atah, dan Idul Fitri. Kemudian, ini jadi dalil kalau ada anjuran dari para sahabat bahwa mandi untuk sholat Idul Fitri itu disunahkan. Ada riwayat juga dari Ibn Umar r.a. sebagai berikut dari Nabi, Bahwasannya Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke Tanah Lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muattah 426, Ibn Na'i menyatakan bahwa asar ini sahih. Ibn Na'i r.a. mengatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat Id. Nah, lalu ada juga menggunakan baju istimewa atau baju tertentu, baju yang dikhususkan untuk hari besar seperti ini. Seperti riwayat dari, ada disebutkan dalam Pulau Gulmarom, Riwayat diriwati oleh Imam Bukhari bahwa Nabi s.a.w. memiliki baju usus di hari Jumat. Dan di saat beliau itu menyambut tamu. Hari Jumat punya baju usus, kemudian saat menyambut tamu juga punya baju usus. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar r.a. Ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah, perubahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah s.a.w. datang, Ibn Umar lantas berkata, Waiya Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus ad'id dan menyambut tamu. Rasulullah s.a.w. lantas berkata, Pakaian seperti ini membuat seorang tidak mendapatkan bagian di akhirah. Tadi seriwayat Bukhari. Namun Nabi s.a.w. tidak mempermasalahkan penampilan yang bagus dari raya tadi, yang jadi masalah di dalam cerita hadis-hadis ini adalah jenis pakaian yang Umar beli yang terbuat dari sutra. Nah ini yang tidak dibolehkan. Ada juga riwayat dari Jabir r.a. Ia berkatakan, Nabi s.a.w. jubbatun Nabi s.a.w. memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk idul fitri dan idul adha juga untuk digunakan pada hari Jumat. Jadi makanya ada pakaian khusus. Ada sendiri riwayat Ibn Khuzayma dalam kitab sahihnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Bayhaqi dengan sanat yang sahih bahwa Ibn Umar r.a.w. Biasa memakai pakaian terbaik di hari Id. Intinya aturan berpenampilan menawan di hari Id ini berlaku bagi pria. Sedangkan bagi wanita lebih aman baginya. Sedangkan bagi wanita, Sedangkan wanita itu lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami di rumah. Semoga kita tahu kandungan dalam berbagai hadis tentang hal ini. Bisa pelajari hal ini di buku kami, Perhiasan Wanita dan juga ada videonya di channel Romaiso TV. Itu serial yang banyak tentang bagaimana wanita itu mesti berpenampilan di hadapan laki-laki lain. Dan di hadapan suaminya. Kemudian ada lagi sunnah selanjutnya sebelum sholat id, yaitu makan sebelum sholat idul fitri. Dari Abdullah bin Buraida, dari ayahnya ia berkata, Karena Rasulullah SAW la yakdu yaum al-fitri hatta ya'kula wa la yakul yaum al-adha hatta ya'arji'a fa'ya'kula min udhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari idul fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sebelum sholat idul fitri beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari idul adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis Riwayat Ahmad dan sanatnya ini Hasan. Ibn Hajar rahimahullah dalam al-fatta menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat idul fitri. Supaya, ini adalah supaya, supaya tidak disangka ada tambahan puasa. Maksud lainnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Ya, jadi, disini kan hari idul fitri ya. Karena kan kita sudah puasa sebulan penuh, dikira hari-hari selanjutnya ini puasa terus. Makanya untuk menghilangkan sangkaan seperti ini, sebelum berangkat sholat id, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, ia berkata, Karena Rasulullah s.a.w. tidak akan keluar pada hari idul fitri ke tempat sholat. Sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Ingat beberapa kurma disini. Berarti sederhana yang dimakan oleh Nabi s.a.w. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi, bisa memilih dengan jumlah yang ganjil juga. Hadis riwayat buku hari. Nah, kalau tidak mendapati kurma, boleh makan makanan halal lainnya. Yang bisa ya, dengan yang manis-manis. Atau mungkin sekadar minum teh sebelum berangkat ke lapangan. Kemudian, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda saat sholat idul fitri. Dalam hadis disebutkan dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Nabi s.a.w. ketika berada di hari id, ingin pergi ke tempat sholat. Ya, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Jadi, jalan ketika perginya berbeda dengan pulangnya. Nah, itu kalau bisa. Di antara hikmah, kenapa Nabi s.a.w. membedakan antara jalan pergi dan jalan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah ta'ala berfirman, Yaumma izin tuhaddisu akhbaruha. Di dalam surat al-Zal-Zal ayat 4, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu? Apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah Bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, Manusia telah begini dan begitu pada hari ini dan itu. Pada hari ini dan itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Namun hadis ini di Waitermidhi, hadisnya sanatnya do'if. Namun hadis ini punya penguat dalam Al-Kabir, karya At-Tobroni. Sehingga hadis ini dapat dikatakan Hasan. Dapat dikatakan Hasan. Sebagaimana kesimpulan dari Sheikh Salim bin Eid al-Hilali. Nah ada pun hukum sholat idul fitri dan idul adha. Hukum sholat id. Kalau menurut jumhur, jumhur termasuk ulama mazhab syafi'i. Hukum sholat id menurut jumhur itu adalah sunnah mu'akadah. Ya sunnah mu'akadah. Tidak sampai wajib. Mereka berdalil dengan hadis berikut ini. Dalil sunnahnya adalah berdasarkan hadis dari Tolaha bin Ubaidillah. Berdasarkan hadis Tolaha bin Ubaidillah. Beberapa orang, ada orang yang telah mendatangi, ada orang yang telah mendatangi Rasulullah SAW yang berasal dari Najd. Rambutnya aca-acakan, Nasma'u dawiya sawtihi. Suaranya menggelegar. Walan nafkahu mayakulu. Ia tidak memahami apa yang dan kami tidak memahami. Ya disini kata Tolaha bin Ubaidillah. Dan kami tidak memahami apa yang beliau ucapkan. Hatta dana. Sampai ia mendekat. Dan tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Sampai ia mendekat pada Rasulullah SAW. Nah dan tiba-tiba tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW itu bersabda Islam itu 5 kali solat dalam sehari semalam. Disebutkan amalannya ini. Siapa disebut Islam? Disebut Muslim. Islam itu Islam itu solat lima waktu itu solat mengerjakan ya solat lima waktu dalam sehari semalam. Ia berkata lagi apakah ada yang lainnya? Ya maka hal alaiya gairuhun apa ada yang lainnya? La ila antatawa'a Ya La ila antatawa'a Tidak ada kecuali yang sunnah. Tidak ada kecuali yang sunnah. Nah kemudian Rasulullah melanjutkan dan berpuasa Ramadan. Dan berpuasa Ramadan. Ia berkata lagi hal alaiya gairuhu Apakah ada yang lainnya lagi? Beliau menjawab Ya Tidak ada La ila antatawa'a Tidak ada kecuali yang sunnah. Wa zakar Allah Rasulullah SAW Az-Zakata Rasulullah SAW lalu menyebutkan kepadanya zakat. Dia tanya lagi Hal alaiya gairuhu Gairuhu Apakah ada yang lainnya lagi? Kemudian Nabi SAW menjawab lagi La ila antatawa'a Tidak kecuali Iya Kalau engkau mau mengerjakan yang sunnah. Nah kemudian Wa zakar Allah Rasulullah SAW Kala Fa'adbarun rajul Wahuwa Yakul wallahi La azidu ala hadha Wa la'ankusu minhu Fakala Rasulullah SAW Aflah in sodaka' Kemudian Orang tersebut pergi dan berkata Demi Allah saya tidak akan menambah atau mengurangi dari itu. Artinya dia ingin yang wajib-wajib. Rasulullah SAW itu bersabda Iya Engkau Engkau akan beruntung Jika Ia akan beruntung jika ia jujur. Aflah in sodaka' Ia akan beruntung jika ia jujur. Nah disini Nabi SAW sedang menyebutkan orang ini bisa selamat jika melakukan yang wajib. Yang wajib kalau kaitannya dengan sholat berarti sholat dimu'waktu. Kaitannya dengan puasa berarti puasa Ramadan. Kaitannya dengan zakat berarti kaitannya dengan sedekah memberi bantuan pada orang lain berarti zakat. Nah disini tidak disebutkan selain sholat dimu'waktu untuk yang wajib. Berarti hanya dibatasi sholat dimu'waktu itu saja. Nah kemudian untuk pelaksanaan sholat tidak ada asan dan ikhoma ketika sholat id. Dari Jabir bin Samura radiyallahu anhu ia berkata sholaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sholaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-a'idaini gaira marratin wala marrataini bighairi ya adhanin wala ikamatin Aku pernah melaksanakan sholat id idul fitri dan idul adha' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali atau dua kali bighairi adhanin ketika itu tidak ada adhan wala ikamatin dan juga tidak ada ikhoma Nah Ibn Al-Qaim Rahimullah mengatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat sholat beliau pun mengerjakan sholat id tanpa azan dan ikhoma ketika itu untuk menyuruh jamaah kalau menurut Ibn Al-Qaim tidak ada ucapan as-sholatul jami'ah as-sholatul jami'ah yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi ini yang disebutkan dalam sejarah ma'at juz pertama alaman 425 namun dalam madhab syafi'i jama'ah dipanggil itu jama'ah dipanggil dengan as-sholatul jami'ah hal ini dikihaskan atau dianalogikan dengan panggilan untuk sholat kusuf atau sholat gerhana nah ini disebutkan oleh profesor dokter Muhammad Az-Zuwaili dalam al-muqtamad fi al-fiqih as-shafi'i jadi yang jelas yang tidak ada adalah azan dan ikhoma saat itu untuk memanggil jama'ah kalau ada yang melakukannya berarti melakukan bid'ah karena sudah ditegaskan dalam hadis Jabir bin Samura ini tidak ada panggilan azan dan ikhoma kemudian tidak ada sholat sunnah qobliya dan ba'diyah itu tidak ada dari Ibn Abbas radiyallahu'ala dia berkata Rasulullah s.a.w. s.a.w. kharajayyawma adha aw fitrin fasolah roka'ataini lam yusolli qoblaha wala ba'daha Rasulullah s.a.w. pernah keluar pada hari idul adha atau idul fitri lalu beliau mengerjakan sholat iddua roka'at tetapi beliau tidak mengerjakan sholat qobliya ingat ya sholat qobliya tidak ada dan juga sholat maupun ba'diyah itu tidak ada nah kalau ini tidak ada maka sholat tahiyyat ya mau tahiyyatul kalau tahiyyatul masjid berarti di masjid ya kalau sholat tahiyyatul lapangan misalnya sholat menghormati lapangan bagaimana gitu ini juga tidak ada nah tidak ada tapi kalau sholatnya di masjid ya tetap ada anjuran ya anjuran sholat tahiyyatul masjid sebagaimana keumuman hadis kalau masuk masjid janganlah duduk sampai mengerjakan sholat dua roka'at ada pun waktu pelaksanaan sholat id kalau dalam mazhab syafi'i waktu pelaksanaan sholat id itu mulai dari terbitnya matahari sampai waktu zawal mulai dari terbitnya matahari sampai waktu zawal waktu zawal berarti sama dengan waktu sholat dua tapi dalam mazhab syafi'i disunakan untuk mengakhirkan waktu sholat idul fitri tadi atau sholat id itu sampai matahari setinggi tombak para nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengerjakan tunggu matahari setinggi tombak dulu matahari setinggi tombak itu sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit dan disunakan lagi sholat idul fitri ya idul fitri itu diundur untuk dikerjakan sedangkan sholat idul adha dipercepat sholat idul adha dipercepat sholat idul adha lebih awal lebih awal aja lebih awal dilaksanakan karena kalau ketika idul fitri waktu paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id maka sholat id agak diundur tidak apa-apa rasanya ya karena waktu zakat fitrah afdolnya itu ketika sebelum sholat idul fitri nah kalau sholatnya agak diundur ya berarti ada kesempatan untuk melakukan seperti itu kalau sholat idul fitri itu agak diundur agak diundur maka bisa menunaikan zakat mengunaikan zakat fitrah menunaikan zakat fitrah saat itu ada hadis yang menyebutkan ini ya sedangkan sholat idul adha lebih awal agar orang-orang bersegera menyembeli kurban lalu menyantapnya itu nah sekarang hukum sholat id bagi wanita hukum sholat id bagi wanita yang jelas sholat id itu ya sholat id itu disyariatkan untuk pria wanita terus musafir bahkan juga anak-anak nah sholat id ini juga bisa dilakukan bisa dilakukan berjamaah bisa pula dilakukan munfarid kalau penyelesaian dari saya Prof. Dr. Muhammad Azwaili ini bisa sholat id itu dilakukan berjamaah bisa juga dilakukan munfarid beri sendirian dan di anjurkan disini wanita tetap menghadiri sholat id juga mendengarkan khutbahnya dan bertakbir bertakbir dan berdoa ketika itu walaupun ia dalam keadaan haid walaupun wanita tadi dalam keadaan haid tetap pergi ke lapangan sehingga hadis dari Ummu Atiyah Rasulullah S.A.W. memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan sholat idul fitri dan idul adha dan wanita yang sedang dipinggit ada pun mereka yang sedang haid mereka tidak ikut sholat namun mereka ketika itu menyaksikan kebaikan lalu dan menyambut seruan kaum muslimin kemudian saya bertanya itu Ummu Atiyah bertanya Ya Rasulullah idana layakunulaha jilbabun Wahai Rasulullah diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab kemudian Nabi S.A.W. katakan ya litul bisa uktuha min jilbabihah hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memberikan pinjaman untuknya lihat disini ini jadi dalil kalau sahabat dulu sampai tidak punya jilbab baru jangan bilang baju baru sini jilbab baru saja tidak punya itu pakaian yang digunakan untuk keluar kalau kita sibuk dengan ini sibuk dengan pakaian baru walaupun dalam keadaan susah padahal kita masih punya pakaian lain kalau para sahabat itu sampai di Ummu Atiyah tanya antara kami itu ada yang tidak punya jilbab itu tidak punya pakaian syarih nah kemudian Nabi S.A.W. itu katakan itu pinjamkan kepada orang-orang itu yang tidak punya sampai pinjam tidak beli baju baru disini saking judulnya para sahabat ketika itu nah ada pun tata cara pelaksanaan sholatnya sholat idul fitri saya jelaskan dulu ini tata cara sholat kalau di rumah kalau ingin laksanakan di rumah ingat tadi kita sudah bahas hukum sholat idnya adalah sunnamu akad sholat id ini disunakan dilakukan berjamaah kan tapi sholat id berjamaah bukan jadi syarat untuk sholat id artinya masih dipulihkan sholat id sendirian kemudian sholat id tidak disyaratkan dengan jumlah tertentu juga sholat id tidak disyaratkan dilakukan di masjid atau musyollah ya terus bagian sholat id sendirian maka tidak perlu memakai khutbah jika sholat id dilakukan secara berjamaah disunahkan untuk berkhutbah misalnya seorang dengan istri dan anak di rumah nah terus seandainya ada dua atau tiga orang di dalam rumah masing-masing melakukan sholat id sendiri-sendiri maka tetap ada khutbah id karena maksud khutbah adalah sebagai nasihat waktu sholat id di rumah adalah antara waktu terbit matahari hingga waktu zawal ya matahari tergelajir ke barat akan tapi disunakan untuk mengundur waktu sholat id hingga matahari meningis tinggi tobak kira-kira 15 menit setelah matahari terbit nah tata cara sholat id di rumah sama seperti sholat id pada umumnya ini penjelasan dari sheikh dokter labib najib beliau jelaskan tentang tata cara sholat id tadi ketika kita itu lakukan di rumah dan khutbahnya sekarang tata cara sholat idul fitri kalau kita lakukan sholat idul fitri ini berjamaah di luar atau di lapangan ini keterangan dari profesor dokter Muhammad Az-Zuaili dalam alam utama fikir al-shafi'i sholatnya dua rokaat sholat idul fitri dimulai dengan niat seperti umumnya niatnya itu cukup dalam hati namun dalam matahari shafi'i itu dianjurkan untuk dilafadzkan tapi kalau dalam hati saya sudah dianggap sah dan ini sepakat para ulama dan takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar di awal lalu cara melakukan sholat idul fitri sama dengan melakukan sholat lainnya setelah takbiratul ihram membaca dua iftita jadi takbiratul ihram baca dua iftita dulu sebagaimana sholat lainnya setelah membaca dua iftita melakukan takbir tambahan takbir zawait sebanyak tujuh kali pada rokat pertama ini selain takbir untuk takbiratul ihram dan takbir turun ruko berarti jumlahnya tujuh untuk rokat pertama sedangkan pada rokat kedua melakukan takbir tambahan sebanyak lima kali selain takbir bangkit dari sujud dan takbir turun ruko jika takbir tambahan atau zawait ini hanya sunnah Sehingga kalau luput tidak mesti diulangi Ingat ya takbir tambahan ini Ini hanya sunnah Sehingga kalau misalnya kok Yang takbir pertama itu kurang Ya takbir rokat pertama itu kurang Cuma enam maka tidak masalah Jadi tidak disuruh ulangi sholat gitu enggak Karena cuma sunnah disini Jadi takbir tambahan atau zawait ini hanya sunnah Sehingga kalau luput tidak mesti diulangi Jika ada mamum yang masbuk Saat takbir zawait Cukup mengikuti takbir yang ada tanpa kodok takbir Tanpa kodok takbir Nah setiap kali takbir zawait Disunahkan mengangkat tangan Nah takbir tujuh yang tambahan tadi Allahu Akbar Terus Allahu Akbar lagi Setelah itu disunahkan diantara dua takbir Tambahan meletakkan tangan kanan di depan Tangan kiri di dada Sebagaimana bersedekap setelah takbiratul ikhram Nah diantara takbir zawait Takbir tambahan tadi Disunahkan berhenti sejenak Sekadar membaca satu ayat pertengahan Saat itu bisa membaca takbir Atau mengagumkan Allah Yang paling bagus diantara takbir zawait adalah Membaca Ini disebut dengan Al-Baqiyatus Salihat Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu Akbar Ini disebut apa tadi Disebut Al-Baqiyatus Salihat Amalan yang langgeng Seperti yang ada di surat Al-Kahfi penyebutannya ya Yang dimasukkan dengan Al-Baqiyatus Salihat Dalam surat Al-Kahfi itu Subhanallah Nah setelah takbir ketujuh pada rokat pertama Dan takbir kelima pada rokat kedua Tidak ada bacaan takbir dan zikir Jadi langsung Masuk ke Kalau disitu langsung baca surat Setelah takbir zawait Membaca surat Al-Fatihah Setelah surat Al-Fatihah Dianjurkan membaca Pada rokat pertama Surat Kof Dan pada rokat kedua Surat Al-Kumar Atau membaca surat Al-A'la Pada rokat pertama Dan surat Al-Kahfiah Pada rokat kedua Nah bacaan surat Pada sholat Idul Fitri Dikeraskan jahar Begitu pula dengan bacaan takbirnya Sedangkan zikir-zikir lainnya Dibaca liri Atau sir Lalu berikutnya Khutbah Idul Fitri Ringkasannya Khutbah Idul Fitri itu adalah sunnah Setelah Khutbah Idul Fitri itu Dua kali khutbah Rukun dan sunnahnya Sama dengan khutbah Jumat Saya ulang Khutbah Idul Fitri itu Dua kali khutbah Bukan satu kali khutbah Namun dua kali khutbah Ini pendapatnya Jumhur Dan rukun dan khutbah Rukun dan sunnah khutbahnya Sama dengan khutbah Jumat Kemudian yang ketiga Disunnahkan khutbah dengan mimbar Boleh juga berkhutbah dengan duduk Kemudian Khutbah pertama Yang keempat Khutbah pertama Diawali dengan sembilan kali takbir Dan khutbah kedua Diawali dengan tujuh kali takbir Coba lihat di pembahasan saya Di rumahiswa.com Ada saya tulis Naskah khutbah Berdasarkan mazhab syafi'i Di halaman awal itu ada Tentang Berbuka puasa Ketika berjumpa dengan Allah Nah itu ada Cara khutbahnya Itu dasarnya dari mazhab syafi'i Rukun khutbahnya yang perlu ada Dalam khutbah Ini sama seperti khutbah Jumat Memuji Allah Salawat kepada Rasulullah S.A.W. Wasiyah taqwa kepada Allah Terus membaca satu ayat Kemudian berdoa Kemudian Jama'ah yang ke-6 Jama'ah disunnahkan Mendengarkan khutbah Ya akan tetapi Mendengarkan khutbah Itul Fitri Bukan asyarat Sahnya sholat it Jadi Di sini Perlu ditambahkan Jama'ah Disunnahkan Mendengarkan khutbah Bukan wajib ya Jadi bukan wajib mendengarkan Namun disunnahkan saja Cara dua kali khutbah Itu kata imam Nawair Jika imam telah selesai Dari sholat it Maka ia naik Ia naik mimbar Lalu mengadap para jama'ah Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian apakah ada duduk Sebelum khutbah Di sini ada dua pandangan Yang tepat ada duduk Sebelum khutbah Seperti khutbah Jumat Jadi salam dulu Assalamualaikum Terus duduk Lalu ada dua kali khutbah Di dalamnya Rukun khutbah it Sama dengan Rukun pada khutbah Jumat Nantinya Imam berdiri dan ada Duduk diantara dua khutbah Sama seperti khutbah Jumat Nah ini yang disebut dalam Rawdoh At-Tolibin Nah Ibnu Kudamah Rahimallah berkata Dua kali khutbah pada sholat it Diukumi sunnah Namun tidak wajib dihadiri Dan tidak wajib pula mendengarnya Nah ini Tidak wajib dihadiri Dan tidak pula wajib mendengarnya Ibnu Kudamah Rahimallah juga berkata Disunahkan berkhutbah Sambil berdiri Jadi sambil berdiri Khutbah it itu Semisal khutbah Jumat Kata Ibnu Kudamah Jika khutbah Jika khutbah disampaikan dengan cara duduk Tidaklah masalah Karena Sambil berdiri tidaklah wajib Sama halnya Seperti sholat sunnah Boleh dilakukan sambil duduk Meskipun mampu berdiri Kalau ingin menyampaikan khutbah Di atas Hewan tunggangan pun Itu juga boleh Nah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Kudamah Dalam Al-Mugni Jus ketiga Nah ini tentang Tata cara khutbah Nah bagian ketinggalan Sholat Id Ya bagian ketinggalan Sholat Id Ibnu Kudamah Al-Makdisi Rahimahullah Berkata Siapa saja yang luput dari sholat Id Maka tidak ada kodok baginya Karena hukum sholat Id adalah Fardu kifaya Kalau menurut Imam Ibn Kudamah Jika sudah mencapai kadar kifaya Maka sudah dikatakan cukup Jika ia mau mengkodok Ya jika ia mau mengkodok Sholat tersebut Maka tergantung pilihannya Jika ia ingin mengkodoknya Ingin mengkodoknya Maka diganti menjadi 4 rokaat Diganti menjadi 4 rokaat 4 rokaat tersebut Boleh dilakukan dengan sekali salam Atau 2 kali salam Ya boleh dilakukan sekali salam Atau 2 kali salam Perial diatas diriwayatkan Dari Ibnu Mas'ud Dan menjadi pendapat As-Sawri Sebagaimana diriwayatkan Dari Abdullah bin Mas'ud Ia berkata Manfattahul Aidu Falyusolli Arba'an Wamanfattahul Jum'atu Falyusolli Arba'an Barang siapa yang luput sholat Id Maka indahkala ia menggantinya Dengan sholat 4 rokaat Barang siapa yang luput Sholat Jum'at Maka indahkala ia menggantinya Dengan sholat 4 rokaat Yaitu sholat zur Diriwayatkan pula Dari Ali Ia berkata bahwa Jika ia memerintahkan Orang yang tidak mampu Melaksanakan sholat Id Maka ia memerintahkan Untuk mengganti Dengan 4 rokaat Keduanya direwayatkan Imam Ahmad Berkata Hal ini dikuatkan dengan Hadis Ali Yang menyatakan bahwa Jika ada seorang yang diperintahkan Untuk sholat di tengah-tengah Yang tidak mampu Melaksanakan sholat Id Maka indahkala mereka mengganti Menjadi 4 rokaat Setelah sholat kodok Setelah sholat kodok tersebut Tidak ada khutbah Id Karena di kodoknya Hanyalah sholat Idnya saja Khutbahnya tidak pakai lagi Sholat kodok tersebut Dikerjakan menjadi 4 rokaat Sebagaimana dalam sholat Jum'at Dalam sholat kodok ini Boleh saja dilakukan dengan 2 rokaat Sebagaimana sholat sunnah lainnya Sebagaimana pendapat al-awzai Karena Ia menganggap sholat Id hanyalah sunnah Jika ingin Boleh juga sholat kodoknya Dilakukan dengan cara Seperti sholat Id Dengan takbir zawaid Pendapat ini juga Dinukil dari Ahmad Ismail bin Said Abu Saur Ibn Al-Munzir Sebagaimana diriwakan dari Anas Bahwa ia tidak menghadiri Sholat Id Bersama imam di Basrah Lalu beliau mengumpulkan Keluarga dan bekas budaknya Kemudian Abdullah bin Utbah Bekas budaknya berdiri untuk sholat Lalu ia sholat dengan 2 rokaat Di dalamnya Tetap ada takbir zawaid Takbir tambahan tadi ya Karena Sholat tersebut adalah Sholat kodok Sehingga mesti sama dengan Sholat aslinya Tata cara sholat aslinya Dan sama seperti sholat-sholat lainnya pula Nah sholat kodok ini Ketika itu ada pilihan Boleh saja Seseorang itu sholat kodok tersebut sendirian Boleh juga secara berjamah Abu Abdillah Abu Abdillah Imam Ahmad Pernah ditanya Dimanakah sholat tersebut Dilaksanakan Beliau pun menjawab Jika ia ingin Boleh saja ia pergi ke lapangan Begitu pula Boleh di tempat lainnya Yang ia suka Nah ini penjelasan Dalam Al-Mukni Just ketiga Alaman 284 Sampai 285 Nah mungkin ini juga jadi solusi Untuk petugas keamanan Yang tidak melaksanakan sholat id Dia ganti sholat idnya tadi Dengan sholat 4 rokaan Nah setelah sholat id dilaksanakan Kita saling mengucapkan selamat Ya selamat idul fitri Ingat kaedah untuk ucapan selamat idul fitri ini Ini berlaku kaedah adat Al-aslu fil adati al-ibaha Hukum asal untuk masalah adat itu Boleh Ibn Taymiyyah berkata Hukum asal adat Kebiasaan masyarakat adalah Tidak memelah masalah Selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya Nah maka yang berlaku Nantinya untuk Ucapan selamat juga demikian Nanti disini tidak berlaku kaedah ibadah ya Kalau kaedah ibadah tunggu dalil dulu Maka untuk masalah ucapan selamat hari raya Kita bisa pakai riwayat Seperti yang ada Umumnya kalau kita dengar riwayat-riwayat dari sahabat Itu yang ada adalah Ucapan Ini dari Jubair bin Nufair Ia berkata bahwa jika para sahabat Para sahabat Rasulullah SAW itu berjumpa dengan hari Id Satu sama lain saling mengucapkan Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian Namun ucapan yang lainnya selamat tidak salah makna Itu dibolehkan Maka sah-sah saja kita mengucapkan Minal a'idin wal fa'idin Yang artinya selamat berhari raya dan meraih kemenangan Minal a'idin wal fa'idin Dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin Atau ada juga ucapan Moga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan Atau dengan bahasa kita selamat idul fitri Atau sugeng riadi Atau dengan ucapan-ucapan semisal itu Seperti itu sah-sah saja dan dibolehkan Yang jelas tetap ada ucapan selamat dan itu boleh Ada pun kesalahan-kesalahan yang ada saat hari raya Insya Allah di kesempatan besok pagi Rebu pagi di 30 Ramadan Kita akan membahasnya secara tuntas Bi'isnillah Doakan saja mudah-mudahan bukunya kami rampungkan segera Dan bisa disebar dalam bentuk e-book nanti hari ini Bi'isnillah Demikian silahkan Jika para jamaah ingin bertanya Kami persilakan yang di zoom Monggo Silahkan Umul Malik Silahkan Umul Zahra Romaiso Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waktu hari raya Minggu kemarin Itu kan sempat saya tanya soal Bolehkah sholat ketika Diketahui kalau saya itu Ternyata Hamil Eh apa pendaraan itu Dikarenakan hamilnya Jemus yang meninggal itu Ustaz Nah Pada saat saya minum abad Pengunduri itu Hari Rebu pagi Yang setengah delapan ternyata Pas saya mau sholat Yuhur Itu Pendaraan Ustaz Tidak berhenti-berhenti Darah yang keluar Apakah itu tetap saya harus Pada saat itu sholat juga Ustaz Karena Pada saat itu saya tidak berhenti-henti Sengaja di kamar mandi Tidak Tidak Tetap masih keluar-keluar terus Darahnya Akhirnya saya ke klinik Dan diambilkan ke IG Di akhirnya Saya masuk ke IG Alhamdulillah Jaminya sudah keluar Cuma masih ada sisa Ustaz Jadi saya boleh pulang Dan diambilkan Dan mau ubat lagi Yang pada saat itu Jadi tidak Sholat Jumur As Sengaja Maghrib Dan Isya Ustaz Ini Ini kayaknya Melahirkan atau Haid Bu Jadi Yang pada saat itu Saya sempat tanya soal Tidak berhenti-henti Haidnya Sudah 2 bulan Akhirnya saya Kontrol ke dokter SPOG Ternyata Dinyatakan Hama yang 7-8 minggu Tapi pas dicek Jarinya sudah Tidak berjengut Akhirnya saya dikasih Obat penghubur Karena saya tidak boleh Sudah dikurat Cina Obat Ternyata Penarahan Siangnya Gitu Gimana Ustaz Dianggap darah Ini ya Bu Istiahatuh Saja Jadi Yang saya Tunggalkan Sholat itu Pada saat Penarahan Di kodo Atau Gimana ya Ustaz Ketika itu Ibu Nilai itu Darah Haid apa Istiahatuh Tapi Darahnya Tidak keluar Dulu Saya Hawatir Pada saat Masalah Itu Ketetet Nata Seles Terus Karena Saya jarang Sampai Menjadi Keluar Terus Tidak Tapi itu Ciri-Ciri Darah Aid Atau Ciri-Ciri Darah Istiahatuh Seperti Kurang-Dahan Darah Istiahatuh Seperti apa Yang pasti Itu Cair Warna Pink Keluar Terus Seperti Pipis Istiahatuh Itu Istiahatuh Bu Itu Istiahatuh Berarti Saya Salatnya Gimana Istiahat Apa Kalau Pada saat Itu Saya Tidak Salat Lalu Bagaimana Istiahat Baiknya Dikoto Baiknya Dikoto Bu Maaf Istiahat Tadi Benar Baiknya Ibu Koto Sholatnya Koto Ya Istiahat Yang saya Tinggalkan Bu Itu Baik Ngertanya Lagi Istiah Namaku Kalau Misalnya Kita Ngasih Jakat Fitra Ke Orang Langsung Lalu Yang kita Beri Jakat Fitra Itu Ternyata Dia Dia juga Memberi Jakat Fitra Apakah Jakat Fitra Saya Itu Sang Selesai Saya Fiteranya Bagaimana Bu Jadi Saya Ngasih Jakat Fitra Itu Langsung Ke Orang Ustaz Lalu Saya Tidak Tau Orang Itu Misalnya Pemul Atau Orang Tidak Mampu Gitu Ternyata Dia Banyak Jakat Fitra Apakah Jakat Fitra Saya Selesai Asalnya Kalau Ibu Hukum Hukum Searah Lahiri Dia Nampak Miskin Ibu Sudah Benar Dalam Hal Ini Lalu Kalau Misalnya Kita Bayar Jakat Lalu Apakah Kita Harus Beritahu Kalau Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Bikin Dengan Niat Saja Dengan Niat Baik Baik Ustaz Assalamualaikum 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 Ustaz Assalamualaikum 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 Apakah Benar Seseorang Akan Mendapatkan Pahala Dari Apa Yang Telah Dia Niatkan Walaupun Tidak Jadi Melakukan Ibadah Itu Akibat Uzur Sari Kalau Ada Uzur Baru Iya Dapat Pahala Disitu Contohnya Gini Ustaz Misalnya Tadi Malam Kedua Sembilan Mau Sedekah Kodarullah Itu Jaringan Internet Banking Yang Gak Bisa Sampai Sekarang Itu Gimana Ya Ustaz Dia Tetap Dapat Pahala Pahala Malam Kedua Sembilan Apa Pahala Sekarang Ya Ustaz Kalau Pahalanya Insyaallah Mudah-mudahan Dicatat Pahala Malam Kedua Sembilan Alhamdulillah Karena Ada Niat Dari Semalam Karena Jaringan Ya Sama Seperti Misalnya Umum Malik Apa Mau Pergi Kajian Ya Bansaya Bocor Saya Gak Jadi Berangkat Ini Jadi Kalau Bansaya Gak Bocor Saya Jadi Ini Sebenarnya Maka Azam Yang Sudah Kuat Tadi Itu Dicatat Sudah Melakukan Amalan Tersebut Berbitu Juga Dengan Wanita Haid Wanita Haid Gak Jadi Puasa Gitu Iya Iya Sama Maksudnya Gak Jadi Puasa Gak Jadi Shalat Tarawih Gitu Iya Karena Kedarullah Uzuh Sari Iya Dapat Bu Daripada Minum Obat Apa Minum Obat Pengalang Haid Iya Betul Masya Allah Terakhir Ustaz Apakah Yang Hadis Yang Ada Ada Kelemahan Dari hadis Yang mengatakan Bahwa Wanita Haid Itu Tidak Oleh Baca Quran Itu Ustaz Yang Dari Tirmizi Janganlah Orang Yang Haid Dan Junub Memaca Sedikit Kalau Lafaz Ya Haid Dan Junub Hadis Do'if Oh Do'if Misal Yang Dikuarkan Oleh Tirmizi Nomor 121 Ibnu Bajan Nomor 595 Itu Do'if Tapi Yang Untuk Junub Dilihat Dari Dalil Yang Lain Yang Gak Boleh Junub Tidak Boleh Baca Al-Quran Tapi Kalau Haid Berarti Dikeluarkan Dari Situ Kan Tidak Digabungkan Dengan Yang Junub Karena Sifatnya Berbeda Oh Jadi Memang Do'if Yang Untuk Yang Wanita Haid Ada Terawih Yang Gak Bener Gitu Bisa Baca Di Website Rumah Isra Itu Ada Itu Saya Bahas Sebentar Waktu Bahas Tentang Masalah Baca Al-Quran Itu Untuk Wanita Haid Ada Disitu Bahas Padahal Itu Wadis Terimisi Sama Ibn Majah Ya Ustaz Ya Kalau Terimisi Belum Tentu Sesuai Semuanya Bu Kalau Di Atas Atasnya Itu Bermasalah Ya Ustaz Ya Gitu Ya Tapi Orang Masjab Shafi'i Masjab Hadis Itu Ya Ustaz Sebagai Dalil Bagi Mereka Masih Ada Yang Lain Ada Yang Lain Yang Dukung Masih Boleh Masya Alhamdulillah Tadi Hadis Melangsor Bangun Wanita Hadis Hadis Ya Di Artikel Saya Ibadah Bagi Wanita Di Masjab Ada Disitu Baik Ustaz Nanti Saya Lihat Ibadah Bagi Wanita Di Masjab Hadis Batil Abu Hatim Juga Telah Menyatakan Hal yang Sama Hadis Ini Doib Sebagaimana Kesepakatan Para Ulama Pakar Hadis Baik Ustaz Ya Ustaz Baik Berikutnya Lagi Silahkan Barani Untuk Membuka Liknya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ini Maaf Banyak Topik Mengenai Reba Jadi Saat Ini Saya Ada Ikutan Asuransi Sudah Berjalan Berapa Tahun Asuransi Sampai 10 tahun Sudah Lebih 5 tahun Itu Terima Saya Masih Rangu Maksudnya Ditutup Apa Gimana Karena Kok Sayang Sudah 5 tahun Tapi Maksudnya Kalau Tidak 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 Selesai Ditutup Lebih Cepat Lebih Baik Kalau Surusan Haram Pokoknya Lebih Cepat Lebih Lepas Lebih Baik Jadi Maksudnya Mending Ditutup Betul Ustaz Soalnya Maksudnya Dari Pagol Kena Dosa Ribanya Betul Lalu Nanti Apakah Saya Bisa Pakai Kan Kalau Kita Tutup Kan Kita Dapat Uang Return Nah Itu Untuk Memersihkan Si Uang Itu Kita Apakah Kita Boleh Mengawarkan Zakat Ustaz Untuk Apa Tadi Untuk Mengeluarkan Kan Kalau Kita Tutup Kan Kita Ada Uang Yang Maksud Uang Ritam Kita Nah Itu Apakah Kita Harus Mengeluarkan Uang Haram Apa Uang Halal Ya Itu Uang Dari Asurannya Itu Ustaz Sekarang Itu Berhak Didapat Enggak Artinya Gini Asuransi Dicek Dulu Bu Itu Sesuai Dengan Premi Kita Atau Tidak Iya Kalau Iya Berarti Itu Hak Kita Bu Namun Kalau Lebih Daripada Premi Yang Distort Itu Jadi Masalah Jadi Sesuai Jangan Premi Maksudnya Itu Uang Ibu Berarti Oh Iya 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 Betul Betul Jadi Maksudnya Kita tetap Tapi tetap Harus Bisa Tapi Bisa Kalau Itu halal Berarti Dizakati Tapi Kalau itu Uang Bermasalah Uang Bermasalah Bukan Dizakati Dicuci Dikeluarkan Dicuci Maksudnya Dengan Uang Misalnya Uang Yang masalah Ada 5 juta Tarik 5 juta Itu Disalurkan Untuk Kepentingan Sosial Oh Baik Baik Terus Terus Satu lagi Ustaz Mengenai Zakat Misalkan Suami istri Bekerja Nah Itu Pembayaran Zakat Fitrahnya Bagaimana Ustaz Sendiri-sendiri Atau Kepala Asalnya Kepala Keluarga Nanggung Zakat Untuk Yang Ia Nanggung Nafkah Oh Jadi Maksudnya Walaupun Suami Istri Bekerja Jadi Cukup Tetap Suami Ibu Oh Oke Tapi Tapi Misalkan Kalau Istri Ikut Ikut Memberi Zakat Fitrah Juga Boleh 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 Oke Jazakum Ustaz Baru Kami Kami Waalaikumsalam 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 Baik Jangan maaf Sekalian Saya cukupkan dulu Nanti kita lanjut lagi Insya Allah Besok pagi Pertanyaan yang masih banyak Yang belum Saya mohon maaf Nanti bisa ditanyakan Besok pagi Besok kita tentang Kemungkaran Kemungkaran di hari raya Itu tema penting Yang biasanya banyak yang nanya Jangan lupa tanya besok pagi Dan yang belum saya jawab Insya Allah Besok saya akan jawab Semuanya Demikian kita cukupkan Kita tutup dengan doa Kaparatul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Shadu'ala Ila'ila Antas Takfiruqatuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton